Pemirsa, sehari jelang lebaran, harga komoditas pangan di sejumlah pasar terpantau naik. Kenaikan harga daging hingga cabai bervariasi hingga ada yang mencapai kenaikan 20%. Seperti yang terjadi di pasar tradisional kosambi kota Bandung, Jawa Barat, harga cabai kembali mengalami kenaikan. Cabai Tanjung yang sebelumnya dihargai 100 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 120 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga cabai rawit dari 80 ribu rupiah per kilogram, kini naik 20 ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah per kilogram. Tidak hanya harga cabai, harga komoditas lainnya juga mengalami kenaikan. Seperti tomat yang sebelumnya hanya 20 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 25 ribu rupiah per kilogram. Bawang merah dari 35 ribu rupiah, kini menjadi 45 ribu rupiah per kilogram. Dan bawang putih dari 50 ribu menjadi 55 ribu rupiah per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan komoditas cabai dan sayuran tersebut rutin terjadi saat menekati hari raya lebaran. Diperkirakan harga akan kembali turun setelah lebaran. Kenaikan harga sehari jelang lebaran juga terjadi di pasar Sentral Majeni, Sulawesi Barat. Harga ayam potong misalnya, kini tembus di harga 100 ribu rupiah per ekor. Sementara harga cabai merah dan tomat naik lebih dari 100 persen. Kenaikan harga ini telah terjadi di tingkat peternak sejak beberapa hari jelang lebaran. Menurut pedagang, kondisi ini juga dipengaruhi tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan pasokan yang tersedia. Seorang pedagang, Fitri, mengatakan cabai merah dari harga sebelumnya berkisar 20 ribu rupiah, kini mencapai 45 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah per kilogram. Tidak hanya itu, harga tomat juga naik lebih dari dua kali lipat dan tembus 30 ribu rupiah per kilogram, padahal harga sebelumnya di bawah 15 ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini pun dikeluarkan oleh pedagang maupun pembeli. Diharapkan usai lebaran, harga-harga pangan di pasar kembali normal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!